Dia butuh escape-nya Masih gak mau ngambil resiko ternyata Dan juga efek slow yang diberikan ini bahaya sih pak Bruno, bolanya berapi-api, nampol ke arah punggung orang Itu udah slow-nya gimana parahnya Ini yang dihacer adalah wave of the world-nya sih kayaknya Pantulan-pantulan damage-nya Karena sebenarnya RSG Singapura bakal lebih nempel lagi Dan nilai dia line-up-nya selain apa kita Granger Cobaxia dari RSG Singapura Akhirnya begitu dengan Alpha Dengan popolain Kupa, Harit Estes, Lapu-Lapu, Bruno Wah, ini dia Lima pemain, lima hero dari masing-masing tim Sudah men-standby-kan Sudah siap untuk berangkat menuju ke Land of Dawn Yes, langsung saja let's go Kita sebentar lagi terbang ke Land of Dawn Menunggu nih game yang bisa dibilang penentuan Penentuan? Iya, antara Bigger Tron Alpha 2-0 Atau dari RSG SG bisa menyemakan kedudukan Bisa menyemakan kedudukan Ini dia last chance-nya untuk RSG SG Tapi kita semua wajib mendukung dari Bigger Tron Alpha Untuk mendapatkan kemenangan di game yang kedua Land of Dawn kita datang Yes, hashtag Indopride langsung aja ramein di kolom komentar bagi teman-teman penonton di rumah Dan sudah ada Matt di sisi lane sampingnya di XT Gold lane bertemu dengan Baksi ya? Yap, 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 itu dia Udah ada Pak Kita ada juga lapu-lapu di bagian atas Namun di bagian tengah pertempuran Udah mulai pecah kayaknya di awal-awal Jauhnya langsung digigitin punggungnya Udah ada Dreams juga yang memberikan bantuan dengan Estes Tapi Kayyeye mundur terlebih dahulu Karena ada trap tadi yang langsung memakan dirinya Iya, sementara itu habis row-nya terkena ke parah Seorang kupa Seekor Seekor? Seekor kupa Kalau kupanya seekor, popolnya seorang Baiklah kalau begitu Kayyeye sedikit lagi HP-nya bisa kan dia bertahan Yap, masih bisa pulang Karena ada Dreams yang memberikan backup-an juga di bagian tengah Mencoba untuk menggagalkan bagaimana pergerakan sana Tapi Renbo dibiarin sendirian aja Renbo sendirian berusaha untuk ngambil purple buff-nya dulu ya Memperkaya diri sewaktu teman-temannya menahan Kalau yang ngomong Talia memperkaya diri Kayak memantaskan diri gitu loh Benar, kita juga jadi jatuh gimana ya memantaskan diri juga Om Pulung udah merasa panas belum buat Alia? Enggak, kan ini ponaka Oh ponaka Om Pulung Tuh, manggilnya, oh paman ada manggilnya juga Aku mau ketawa lagi Kenapa lu seneng banget lu gua tua ya Oke kali ini fosa lihat di arah bottom lane udah melakukan rotasi dengan cepatnya sih Wifo juga udah hadir Yip ya Matt, hello Matt, Matt, Matt bisa kan dia bertahan sedikit lagi SPA tersisa mundur ke bagian belakang Wow Kali ini Chow nya masih bisa diambil, masih ada track kill yang sangat-sangat baik Wow Gak mau kena sendirian, gak mau bos, gua gak mau kena sendirian membawa Chow pulang What a threat kill, kali ini Matt ganteng doang, jago banget Buset, buset dah Jago banget di sisi line key kali ini mencoba untuk menyelamatkan diri, cukup sekarat tadi Oh buying time, dikoy dia Iya buying time yang bagus, sementara itu rainbow nampaknya langsung saya mendapatkan turtle Iya itu dia namun untuk kali ini wah 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 sayang sekali Sebuah setup yang diciptakan oleh RSG begitu baiknya tadi langsung mengurung pertahanan Atau mengurung pergerakan dari pemain Bigton Alpha Repo nya masih bisa mundur, masih bisa ngedash karena yang berbeda Tapi kaya ya kali ini saatnya untuk membalikan keadaan Namun sepertinya tidak ada 1, 2, 3, 4 player dari RSG Yang masuk ke dalam pekarangan rumah mereka Yes tentu saja, sementara itu dia rebawa kali ini Hari berusaha untuk memanfaatkan waktunya dengan buy Mengambil bullshit yang ada Ya ketertinggalan dan bahkan keunggulan ketika dia tadi mendapatkan first blood Sejak ada satu buat red kill yang bisa dibilang sangat merugi bagi teman-teman dari RSG Singapore Ini bisa dibilang Bigton Alpha agak sedikit under untuk dari early game mereka Walaupun mereka mendapatkan turtle, tapi rainbow termakan abyssal arrow Dan bahkan tadi ada flick out dari Diablo Tambah dengan no outstrike Makanya bisa dibilang disini source kill atau source spell dari RSG Singapore diperhitungkan kembali Oke zaman force di bottom lane Udah di bawah, hanya saja mereka pemain dari RSG langsung mundur aja sana Mendapatkan sebuah inisiat yang dilakukan oleh apa ya, KYY Tapi di sisi yang berbeda, Chow nya mencoba untuk masuk lewat backline Tapi masih gagal dan juga untuk kali ini masih belum ada satu korban pun yang berhasil Sekarang ada B, sekarang ada K nya ya, mohon maaf lahir dan batin Saya lagi analis serius-serius, tiba-tiba dia nunjukin gitu sesuatu di HP nya Gakir apaan gitu kan Pindah jadinya yang beranam basadornya KB Astaga Oke di bagian bawah Diablo nya hanya terjual satu bar setengah lagi Namun untuk kali ini baik banget Masih melakukan sebuah emang dragon yang sepertinya hanya suicide mission namun basi gagal Untuk bisa menghantarkan posa juga untuk balik menuju ke basenya Sayang sekali Ternyata disana ada yang menghadang lagi Sudah jatuh tertimpa tangga pula Itulah mungkin yang terjadi di bagian gold lane dari Biggeron Alpha Karena mereka kali ini gold sheet turretnya mulai dimakanin satu persatu Bahkan lihat sink nya Dia mencoba untuk menahan Mencoba untuk memberikan sedikit tortoise sauce Tapi kali ini sink Bakal coba untuk diambil Wah 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 sedikit lagi sedikit lagi Yat Itu dia Body block dia Itu dia prof yang kita butuhkan Yang mau kita lihat di Biggeron Alpha Mereka mirroring apapun yang dilakukan di bagian bawah Mereka mirror di bagian atas Karena tantangnya kayaknya direlakan begitu aja Karena udah gak kondusif ke Adon kalau mereka mau melakukan contest Iya mereka masih mau ngotot di arah top lane Lihat bagaimana gold sheet turret mereka akan coba untuk amankan secepat mungkin Tapi dari sisi timing ini gak tau kenapa ya Biggeron Alpha Dia cepet banget bahkan untuk ngancurin turretnya Mereka hanya berdua ada di top lane Iya itu dia Kekuatan dari seorang Bruno untuk lupus para Tapi sementara itu kali ini posa cukup teradaannya Terhapit kali ini langsung ter-tect Dan Death of Data mencoba untuk menyelamatkan Tapi K.Y.Y. juga datang Sakit sekali badan gupa Keren ya Langsung ke boost playstyle nya Satu, dua, tiga, baru langsung dari berkumpul Bermain di bagian tengah tapi Sing-nya Mencoba untuk maju ke bagian depan Hanya saja hampir yang mengantarkan nyawanya Dia blow, baik banget itu ngedashnya Ini bagus banget loh ngedashnya barusan kencang banget pak Kanan, kiri, belakang Pasang Pasang Dia emang coba untuk memberikan kejutan Tapi ternyata di bagian kiri, bagian boostnya Masih langsung banget Sing, langsung click out kali ini Coba untuk menunggu terlebih dahulu juga Dalam arti yang dia menggunakan Pak C.Shield Unity Berarti Repo yang flip out ke arah belakang for defensive Karena kali ini berarti menit ke tujuh Repo bakalan baru ada untuk flickernya Yap, tapi untuk Repo di bagian atas sana Masih santai sendirian aja Menghantarkan wave minion untuk masuk ke dalam inner turret yang ada di top lane Wow udah di nempel nih Dream sih Satu, dua, tiga Iyap udah mulai nempel sekarang Ya sementara itu sementara lagi kurang lebih Gila menit ke lima Mat nya udah megang purple buff total Hah Wow Oh iya Udah diberikan ya Udah diberikan purple buff Dan sekarang Rainbow mungkin hanya akan berfokus ke ini ya Ke orange buff nya aja Jadi mereka bisa melakukan fight Di satu-satu Ya dia tau Dia sadar banget kayak Mat udah tumbang dua kali Dan walaupun dia menggunakan mystery shop dari emblem nya Yap Dia masih membutuhkan untuk dari segi farmingan seperti ini Apalagi di atas menit kelima otomatis item jungle Sudah tidak akan berfungsi semaksimal mungkin Mau gak mau Rainbow bakal coba untuk memanfaatkan turret secepat mungkin kali ini Yes Yes Oh ini sekali Yang terakhir Gampang banget Sakit banget damage yang diberikan oleh Bruno Dan sebentar lagi Tartal juga akan hadir Iya Tartal ini bakal hadir Namun dibagi setengah kita lihat aja Udah ada pertempuran yang mendadap kecah Tapi Lapu-Lapu yang harus menjadi korban Sayang sekali Sedikit lagi SP yang tersisa Tapi ST nya memberikan sebuah ilangan yang sangat menjangkir Karena sangat-sangat membantu dan pergerakan anak pinggung terlambah Baik banget Baksia Dua orang kali ini dari RSJSG pun langsung dilumpuhkan Walaupun tadi Moonlight Immersion tidak digunakan ketika Repo muncul untuk 1v3 situation Tapi ternyata Biggeron Alpha mengembalikan keadaan tersebut untuk menukarkan Repo Dengan dua hero sekaligus RSJS Singapore Mereka akan kehilangan midline turretnya kali ini Center turretnya cukup mahal Biggeron Alpha turning back the point Biggeron Alpha coba untuk mengambil semua sisi objektifnya Gokil-gokil kali ini Biggeron Alpha di atas kertas Sangat-sangat melirin Tapi sementara itu Fossa digigit lagi sama Biden Kupa untungnya masih bisa selamat Tapi sudah ada summon force juga Oh digigit banget Oke 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 Dan itu cowhnya pun langsung menjadi korban Tapi untuk Tripsi langsung memberikan sebuah backup yang begitu menjangkir Sangat-sangat baik sekali Diablo satu hit terakhir kau mau lari kemana Kau tak akan bisa pergi dari jangkauanku Menghilang sudah Satu, dua, tiga dari RSJSG harus menuju ke bestnya Iya satu demi satu pemain dari RSJSG ditumbangkan Bahkan Ki kali ini berusaha untuk memotong lagi Memantau pergerakan dari LY4 bersama dengan sana Menunggu ini mengatur ulang kembali setupnya Sedangkan kalau kita lihat dari network udah leading 3000 Iya leading 3000 karena tadi balik lagi kill 3 hero sekaligus dari RSJSG Tanpa adanya pertukaran point kill yang Fossa Bahkan tadi udah melakukan Jit Kennedy dengan sangat luar biasa On point banget Tapi Byram Kupa balik lagi sih Ini K.Y.Y. emang dia timingnya lagi pas banget Iya loh baik banget Waduh gocek Bagus sekali Dia bisa mundur ke bagian belakang Tapi untuk Bravo Fighter nya pun masih gagal Di bagian tengah Fossa ada sana juga Ada LY4 and the match juga Kampu kali ini langsung digigit begitu aja Fossa nya bisa kabur kah? Yap udah ada Jeet Kundo udah ada Sumpo dikeluarkan semuanya Tapi berkumpul lagi pemain dari Big Tone Alpha Mereka siap untuk langsung mengadakan Tauran Manggil dulu anak gang sebelah sini loh keluar semua dari gang loh Jangan merani ya di kandang doang Namun kali ini Satri Netara nya langsung di gocek begitu aja Diablo nya satu hit terakhir Masih bisa bertahan masih bisa kabur Fossa nya memberanikan diri maju ke bagian depan Tapi udah ada sebuah ban yang nanti mendadak langsung putar balik Putar arah aja Zaman Morsia Dua orang langsung menghilang dengan begitu jeban Dan Big Tone Alpha begitu mengganas Wah padahal ini baru memasuki menit yang ke sembilan Tapi tarut dari RSJS Udah rontok semua bakal sekarang sampai ke inner Tarut di area mid lane Weather of Heaven juga sudah diamankan kali ini mat nya Bakal melakukan meta solid Big Tone Alpha Knock on strike nya bakal hindari Diablo Jep for defensive kali ini lihat bagaimana mereka mendapatkan inhibitor to red mid lane Di bawah menit ke 10 Big Tone Alpha mengamuk di fase kedua group stage kali ini Tanpa adanya Lord loh Talia Iya tanpa adanya Lord bahkan mereka baru sekarang ingin mengamankan Lord Lord Bloom and Henge gak peduli gas aja terus Karena mereka sudah di posisinya di atas angin Iya plus mereka sekarang punya healer Mereka siap untuk melakukan fight Dan sekarang pertemuan udah mulai pecah lagi Udah ada antlinger tadi kepake depan Berlari kemana ke engkau LY4 LY4 pun langsung berhasil diamankan juga Walaupun untuk kali ini Lampu-lampunya didorong mundur Tapi sana Selena nya di tempat yang berbeda pun menjadi korban yang begitu menyakitkan RASJS Sing nya menjadi korban Satu dua tiga orang pun langsung lenyap dengan begitu cepat dari Land of Dawn Oh langsung dihajar di depan sana Bahkan banyak orang yang dari Bigetron Alpha Mereka langsung game nya Benar-benar coba untuk diamankan terlebih dahulu Dia belum mencoba untuk ngambil jeb dan maka ngokor strike Wipe out Wipe out kali ini Bigetron Alpha Dan ini lah dia Slot lower breakout untuk Bigetron Alpha Lower Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton